Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Galatia, pasal 2. Empat belas tahun kemudian, saya kembali ke Yerusalem, kali ini dengan Barnabas. Titus juga ikut serta. Saya pergi ke sana atas perintah Allah untuk berbicara dengan saudara-saudara seiman di sana tentang berita yang saya sampaikan kepada orang-orang bukan Yahudi. Saya berbicara secara pribadi dengan pemimpin-pemimpin Jemaat supaya mereka semua mengerti apa yang telah saya ajarkan. Dan saya harap mereka setuju bahwa ajaran itu benar. Dan ternyata mereka memang setuju. Bahkan, mereka tidak menuntut supaya teman saya Titus di Khitan, walaupun ia bukan orang Yahudi. Persoalan itu tidak akan timbul. Seandainya di sana tidak ada beberapa orang yang menamakan diri orang Kristen, sebenarnya mereka itu orang Kristen palsu. Yang datang untuk memata-matai kami, untuk mengetahui kebebasan apa yang kami miliki dalam Kristus Yesus, dan untuk melihat apakah kami menaati hukum-hukum Yahudi atau tidak. Mereka berusaha mengikat kami dengan peraturan mereka, seperti budak-budak yang dirantai. Tetapi sejenak pun mereka tidak akan menghiraukan, sebab kami tidak mau membingungkan saudara, sehingga saudara lalu mengira bahwa keselamatan dapat diperoleh dengan jalan di Khitan dan menaati hukum-hukum Yahudi. Dan tokoh-tokoh pemimpin Jemaat di sana tidak dapat menambahkan sesuatu pun kepada apa yang saya khutbahkan. Lagipula, kebesaran mereka sebagai pemimpin tidak berarti apa-apa bagi saya, karena bagi Allah semua orang sama. Sebenarnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, yang dikenal sebagai soko guru Jemaat, menyambut saya dan Barnabas sebagai teman seperjuangan. Mereka melihat bagaimana Allah telah memakai saya untuk memenangkan orang-orang bukan Yahudi. Sebagaimana halnya Petrus sangat diberkati dalam pemberitaan Injil kepada orang-orang Yahudi, karena Allah memberi kita masing-masing karunia yang khusus. Mereka memberi kami semangat untuk terus memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi, sedangkan mereka sendiri melanjutkan pekerjaan mereka di antara orang-orang Yahudi. Satu-satunya hal yang mereka sarankan ialah agar kami selalu ingat untuk menolong orang-orang miskin, dan saya pun memang berhasrat demikian. Tetapi pada waktu Petrus tiba di Antiochia, terpaksa saya dengan terang-terangan menentang dan menegurnya dengan keras, karena ia melakukan suatu kesalahan besar. Ketika ia baru tiba, ia makan bersama dengan orang-orang Kristen bukan Yahudi, yang tidak menghiraukan upacara khitan dan hukum-hukum Yahudi yang lain. Tetapi sesudah itu, ketika beberapa orang Yahudi, kawan Yaakobus datang, ia tidak mau lagi makan bersama dengan orang bukan Yahudi, karena ia takut akan apa yang mungkin dikatakan oleh kawan-kawan Yaakobus itu, sebab mereka bersikeras bahwa khitan perlu bagi keselamatan. Kemudian semua orang Kristen Yahudi yang lain, bahkan Barnabas juga, bersikap munafik dan mengikuti teladan Petrus, padahal mereka seharusnya lebih mengerti. Ketika saya melihat apa yang sedang terjadi, dan bahwa sikap mereka tidak sesuai dengan kepercayaan mereka, dan mereka tidak mengikuti kebenaran Injil, saya berkata kepada Petrus di hadapan yang lain-lain. Walaupun saudara dilahirkan sebagai orang Yahudi, sudah lama saudara melepaskan hukum-hukum Yahudi. Jadi, mengapa dengan tiba-tiba saja, saudara mengharapkan orang-orang bukan Yahudi ini mematuhi hukum-hukum itu? Saudara dan saya, orang Yahudi asli, bukan orang berdosa keturunan bangsa lain. Walaupun begitu, sebagai orang Kristen, kita tahu benar, bahwa kita tidak dapat dibenarkan di hadapan Allah dengan menaati hukum-hukum Yahudi, melainkan hanya karena iman kepada Yesus Kristus yang menghapuskan dosa kita. Jadi, kita juga percaya kepada Yesus Kristus agar kita diterima oleh Allah karena iman dan bukan karena kita menaati hukum-hukum Yahudi. Sebab tidak seorang pun akan diselamatkan dengan menaati hukum-hukum itu. Tetapi bagaimana andai kata kita percaya bahwa Kristus dapat menyelamatkan kita, lalu ternyata kita salah, dan kita tidak dapat diselamatkan tanpa berkhitan dan tanpa taat kepada hukum-hukum Yahudi yang lain. Bukankah kita harus mengatakan bahwa iman kepada Kristus telah membinasakan kita? Semoga tidak seorang pun akan berpikir seperti itu tentang Tuhan kita. Karena kita menjadi orang berdosa bila kita membangun kembali paham lama yang selama ini kita perangi, yaitu bila kita mengatakan bahwa keselamatan dihasilkan oleh ketaatan kepada hukum-hukum Yahudi. Dengan membaca kitab suci, saya menyadari bahwa saya tidak akan mungkin diperkenan di hadirat Allah dengan berusaha menaati hukum-hukumnya. Karena saya pasti akan gagal. Saya sadar bahwa Allah menerima kita melalui iman kepada Kristus. Saya sudah disalibkan bersama dengan Kristus dan yang hidup bukan lagi saya, melainkan Kristus yang hidup di dalam saya. Sedangkan hidup yang sekarang saya miliki dalam tubuh saya ini adalah hasil iman saya kepada anak Allah yang mengasihi saya dan memberikan dirinya sendiri bagi saya. Saya bukan orang yang menganggap bahwa kematian Kristus tidak ada artinya. Seandainya keselamatan dapat diperoleh dengan menaati hukum Taurat, maka Kristus mati dengan sia-sia. Terima kasih telah menonton!